Jadi, tadi Prof. Harif nyinggungi, ini kok sudah diberi apa? Peringatan keras berkali-kali kok tidak diberhentikan? Jadi, di KPP dalam memeriksa perkara, itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan. Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan, ada empat pengaduan yang khusus pencalonan Capres dan Cawabres. Di KPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU Saudara Hashim Asyari, peringatan keras terakhir, dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa dibedakan antara anggota KPU dan Ketua KPU? Karena DKPP, putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi, yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya. Benar enggak ada ketidaknetralan sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sampai hari ini. Kemudian menyambung menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmit, apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada 166 pengaduan itu diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini belum sebelum kami sidangkan masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi material. Jadi, belum kami jadwalkan sidang. Dari 166, itu hampir 90 persen berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi. karena persedangan yang kami lakukan saat ini masih menindangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. apakah ada persekongkolan diantara pendengar pemilu dan bagaimana tingkat kepatuan pendengar pemilu terhadap kode etik pendengar pemilu? Dan apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten? Jadi, setiap kali DKPP memutus perkara, selalu disertai penentapan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan. Sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan. Mulai dari putusan yang sifatnya beringatan, beringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten-kota yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan oleh Mas Tio, berapa banyak? Sudah banyak. Baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan. Jadi, tadi Prof Harif nyinggungi, ini kok sudah diberingat apa? Peringatan keras berkali-kali kok tidak diberhentikan. Monitin yang mulia. Jadi, DKPP dalam memeriksa perkara, itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan yang sedang kita periksa. berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. dan kalau dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi karena dari tahun saat tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu yang di yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi, DKPP memang selama ini diwajibkan, diharuskan merehabilitasi pendengar pemiru yang tidak terbukti. saya mau ambil contoh kasus beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah di jatuhi sanksi juga pernah direhabilitasi ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain kira-kira gambarannya seperti itu karena banyak sekali diadukan seorang pendengar pemilih itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia